Halo semuanya kembali lagi di channel gue jadi kali ini gue bakal lanjut lagi ngebahas seputar game vonkastare lagi oke untuk kali ini gue ada di supply zone ya lokasinya nah gue ada di supply zone disini gue bakal kasih tahu lokasi semua chest yang ada di supply zone ini jadi untuk yang kebuka di supply zone ini cuma di lantai 2 nya aja ya lantai satunya kosong ya di sini nggak tahu gue lantai satunya nanti kebuka di level berapa tapi harusnya nanti ada misi yang ngebuka lantai satunya itu oke jadi kita langsung aja telusurin di supply zone ini semua petinya ya guys ngomong-ngomong ini satu nih udah gue ambil wap trotternya gara-gara gue gak sengaja pas jalanin misi yang makhluk makhluk apa ya makhluk berperasa makhluk itulah pokoknya makhluk nah nanti disitu kalian bakal dapat banyak chest dari misi itu nah ini yang chest pertama ada disini deket banget sama tempat teleportnya ya oke langsung ambil aja lalu untuk peti berikutnya kalian langsung naik aja ke disini ya guys lokasinya ada di dalam ruangan itu oke nah ini ada di tempat pojokan sini ya guys nah ini ini untuk peti yang kedua oke kita lanjut ke peti berikutnya ini nanti ada satu ruangan tuh isinya banyak banget petinya dimana kalian harus jalanin misi dulu disitu oke di depan sini udah ada musuh disini gua musuh level 29 ya guys gara-gara gua udah masuk udah masuk yang tahap itu equilibrium 1 gitu nah ini bisa nanti kalian bakal kebuka ruangan ini setelah kalian jalanin misi pokoknya nah di sini peti biasanya tuh dipocokkan sini yes eh mana ya kok biasanya pokoknya pokoknya di sini lah apa di sini ini apa peti yang ini kehitungan peti biasa ya Oh kayaknya ini tetap itu guys kehitungnya peti harta kita berlimpahnya aja jadi nggak ke itu hadiahnya oke kita lanjut aja nah berarti ruangan ini tuh full petinya peti misi ya guys nggak ada hubungannya sama peti yang ada di sini itu beda lagi tapi di dalam ruangan ini tuh ada warp trotter warp trotter nya tuh persis banget di tempat gua berdiri ini guys kalau kemarin waktu itu gua datang ke ruangan ini pertama itu langsung gua kira tuh musuh jadi gua langsung hit aja ternyata warp trotter nya warp trotter ada di sini lalu untuk chest berikutnya itu ada di pojokan sini guys nah nih ini peti yang keempat ya Oke kita lanjut lagi ke peti berikutnya nah peti berikutnya itu ada di seberang sana ini peti harta berlimpah juga masuknya Oke kalau untuk seperti ini sebelumnya kalian harus melawan musuh dulu ya guys di sini jadi ada musuh di sini nanti kalian harus melawan dia dulu ya kayak semacam penjaga chestnya oke untuk chest berikutnya itu ada di pojok msi panggilnya misi panggilan ya jadi gimana yang jelasinnya jadi ada misi tambahan gitu guys karena saya sudah menyelesaikan suatu bagian ada misi yang tiba-tiba muncul disini jadi kita fokus ke bagian chest lalu chest berikutnya ada di ujung sana sepertinya kita dapat ini ini sekaligus dah ini kayaknya misi buat ke lantai 1 misi ke lantai 1 itu kalau gak salah kalau kalian sudah selesai melawan sefarok jadi kalian harus melawan sefarok dulu sampai yang kalit crimson ini terbuka nah itu kalian fokus ke misi utamanya nanti bakal terbuka sendiri kok oke kita lanjut ke peti berikutnya disini sudah nomor 7 di peti berikutnya itu ada di luar sana guys kita langsung aja tada port ke sini deh biar gak ngelawan musuh yang ada di pojok situ oke peti berikutnya ada disini ke arah coba bentar gue lupa deh arah sini apa sana ya nah disini guys peti berikut oke kita langsung ambil aja disini yang ke tujuh ya berarti ya oke next di seberang sana itu tuh yang dimaksud adalah ruangan yang ada misinya guys jadi disini ada misi dimana kalian cari bunga yang bunga itu loh bunga bangau eh bukan disini eh bukan disini yang sebelang sana berarti oh iya bener bener disini ding jadi nanti di dalam sana itu ada semacam komputer disitu nanti kalian bisa ngambil guys ini kayaknya misi baru lagi ya guys aku juga baru tau lagi ini nih soalnya ada beberapa misi yang baru kebuka ketika kalian udah nyelesaikan yang eh nyelesaikan beberapa misi utama gitu loh guys oke kurang lebih segitu aja dulu dari gue guys seputar area supply zone ini guys see you in the next video jangan lupa untuk like dan subscribe karena nanti gue bakal update lagi info-info menarik seputar game honkai style ini oh sorry guys maksud gue yang tadi yang bunga bangau itu disini guys jadi kalian pecat komputernya ini lalu nanti bakal kalian cari gue yang bunga bangau itu lokasi oke nanti gue bakal update lagi untuk yang peta di jari lompat ya guys oke bye 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 berapa